Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka kembali meninggalkan mobil dinasnya berplat AD1A di sekolah. Kali ini Gibran meninggalkan mobilnya di SD Negeri Nusukan Barat 113 Surakarta. Mobil berwarna putih tersebut terparkir di halaman SD Negeri Nusukan Barat 113 Surakarta menghadap selatan membelakangi ruang kelas. Ditemui di balai kota Solo, Gibran mengatakan jika mobil tersebut sengaja ditinggalkan lantaran dirinya menemukan banyak guru dan murid tidak memakai masker saat melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM. Usai memarkirkan mobilnya, Gibran kemudian menginstruksikan Dinas Kesehatan Kota atau DKK untuk melakukan tes swab antigen ke seluruh siswa dan guru. Sedangkan untuk kegiatan PTM di sekolah sementara dihentikan. Gibran mengaku saat ini memang masih banyak ditemukan anak-anak sekolah yang tidak pakai masker dan tidak dijemput oleh orang tuanya. Pihaknya berjanji akan memperbaiki standar operasional prosedurar. Nanti sambil jalan lebih dari satu sekolah itu yang ngeyok-ngeyok lagi. Nanti kita observasi lagi ya. Mas, langsung ke PTM ya? Mas, langsung ke PTM ya? Mas, langsung ke PTM ya hari ini ya? Ya kan siswanya negatif sekolah. Alhamdulillah negatif semua. Tapi nggak kulelong lah. Ada acaratan khusus nggak masih PTM dilanjutkan, tapi ada acaratan khusus nggak terkait temungan kemarin? Yang jelas ya, Bu, guru, staff-staff sekolah ini mohon lebih tertep lagi. Sekali lagi, anak-anak SD itu belum divaksin. Dan sangat-sangat rentan, riskan untuk terpapar. Makanya gurunya itu harus pakai masker, gurunya memberi contoh. Kemarin gurunya nggak pakai masker, murid-muridnya ya apa dong nggak pakai masker? Terus, harus jadi contoh.